Kira-kira menurutmu makhluk seperti apa yang paling kuat di dunia? Kacah, dengan tubuh rasa sah, atau mungkin burung kutub yang mampu menahan suhu di bawah 0 derajat, tapi ternyata bukan salah satu dari mereka. Makhluk terkuat di planet ini justru nyaris tak terlihat, begitu kecil hingga kamu bisa menaruh ribuan ekor di atas kepala jarum. Spesies ini adalah beruang air, bukan beruang air ini, tapi beruang air mini. Ia bernama Tartigrid. Spesies ini bukan cuma kuat, tapi nyaris tak bisa dibunuh. Ia bisa bertahan dalam suhu ekstrim, tekanan luar angkasa, bahkan tanpa air dan udara selama bertahun-tahun. Dalam dunia yang keras dan penuh batasan biologis, Tartigrid adalah sebuah anomali sekaligus keajaiban kecil. Jadi semenarik apa beruang air ini? Mari kita bahas. Kalau bicara soal makhluk tangguh di bumi, kebanyakan orang mungkin langsung membayangkan hewan besar seperti beruang kutuk atau buaya. Tapi kenyataannya, salah satu makhluk terkuat yang pernah hidup di planet ini justru berukuran lebih kecil dari butiran pasir. Dialah Tartigrid, si beruang air mini, mungil yang diam-diam menaklukan hampir setiap sudut dunia. Tartigrid pertama kali ditemukan pada tahun 1773 oleh Johan August Ephraim Gose, seorang zoolog asal Jerman. Saat mengintip lewat niskroskop, ia melihat makhluk kecil berkaki telapan yang bergerak lambat dengan cara yang aneh. Seperti seekor beruang kecil yang sedang merayap di bawah air. Karena itulah ia menamanya Kleiner Wasembach, yang berarti beruang air kecil. Julukan itu ternyata sangat pas, bahkan bertahan hingga saat ini. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan Italia, Lazarus Palazzani, meneliti lebih dalam dan memberikan nama resmi Tartigrada, yang berarti si pelan-pelan berjalan. Nama itu bukan hanya menggabarkan cara jalannya, tapi juga filosofi hidupnya, yang lambat, sederhana, tapi hampir mustahil dihentikan. Ukuran tubuhnya hanya sekitar 0,1 hingga 1,5 mm, begitu kecil hingga hampir tak terlihat tanpa bantuan niskroskop. Tapi jangan panggil dia anak kecil, paman. Hewan mungil ini hidup di mana-mana. Dari puncak Himalaya yang beku, dasar laut terdalam, kumpalan lumut di taman rumah, sampai gurun kering yang super panas. Tartigrade bisa ditemukan di setiap tempat yang tampaknya mustahil bagi kehidupan. Mereka bisa bersembunyi di tetesan embun, di lapisan tanah lembab, bahkan di es abadi kutub yang suhunya jauh di bawah nol. Keberadaan mereka adalah bukti bahwa kehidupan di bumi punya ketahanan luar biasa. Tartigrade hidup dengan pola makan yang sederhana, menghisap cairan dari sel tubuhan, alga atau bakteri kecil di sekitarnya. Tapi yang membuat mereka benar-benar menakjubkan bukanlah soal bagaimana mereka hidup, melainkan bagaimana cara mereka bertahan hidup. Ketika dunia di sekitarnya menjadi terlalu panas, atau terlalu dingin, atau bahkan terlalu kering. Tartigrade tidak pernah panik. Mereka punya trik yang luar biasa untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk menghentikan hidupnya sementara waktu. Seolah menekan tombol pause pada diri sendiri. Dan disitulah keajaiban sesungguhnya dari makhluk kecil ini dimulai. Kalau ada makhluk yang bisa disebut master bertahan hidup, maka gelarnya hampir pasti jatuh pada Tartigrade. Bayangkan makhluk mikroskopis ini punya satu kemampuan yang bahkan manusia hanya bisa impikan. Menekan tombol pause pada kehidupannya sendiri. Bagian paling menakjubkan dari Tartigrade adalah kemampuannya masuk ke kondisi yang disebut kriptobiosis. Semacam mode mati suri yang ekstrim. Begitu lingkungannya berubah jadi neraka, entah karena panas, dingin, kekeringan, atau bahkan beracun. Ia langsung beradaptasi dengan cara yang tidak masuk akal. Mengeringkan seluruh tubuhnya hingga hanya tersisa sekitar 2% air. Semua aktivitas biologisnya berdilotal dan tak ada nafas, tak ada metabolisme, bahkan sel-selnya seperti membeku dalam waktu. Tapi anehnya dia tidak mati. Dalam keadaan itu tubuh Tartigrade berubah menjadi bola kecil yang disebut tun. Bentuk defensif yang tampak sederhana tapi luar biasa kuat. Di fase ini mereka bisa bertahan puluhan tahun tanpa air dan makanan. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit lagi. Ada catatan ilmiah yang menunjukkan Tartigrade masih bisa hidup setelah lebih dari 30 tahun dalam kondisi kering total. Dan kalau kamu pikir itu sudah gila, tunggu dulu. Dalam kondisi tun, Tartigrade bisa menahan suhu hingga 150 derajat celcius atau di titik beku hingga minus 272 derajat celcius. Hanya 1 derajat di atas suhu terendah alam semesta. Tekanan ekstrim pun bukan masalah. Mereka sanggup bertahan pada 6000 kali tekanan atmosfer bumi. Bahkan lebih kuat dari tekanan di Palung Mariana, titik terdalam di samudera. Mereka juga tahan terhadap radiasi sinar gamma yang mematikan hampir semua makhluk hidup lain di planet ini. Pada tahun 2007, Badan Antariksa Eropa, ESA, menguji batas ketahanan itu. Mereka mengirim sekelompok tardikit ke orbit luar angkasa tanpa pelindung, tanpa oksigen, dan terpapar radiasi kosmik secara langsung. Saat misi selesai dan mereka dikembalikan ke bumi, sebagian masih hidup. Lebih gilanya lagi, beberapa di antaranya bahkan berkembang biak setelahnya. Dunia sain sangat terpukau. Makhluk sekecil itu baru saja menaklukkan ruang angkasa. Berhasil kekuatan mereka tersembunyi di dalam tubuhnya sendiri. Para ilmuwan menemukan adanya protein unik bernama Subdemic Suppressor yang berfungsi sebagai perisai biologis. Protein ini melindungi DNA dari kerusakan akibat radiasi dan dehidrasi ekstrim, seolah membungkus skin mereka dalam lapisan pelindung mikroskopis. Penemuan Subdemic bukan cuma menarik bagi biologi evolusi, tapi juga bioteknologi modern. Para peneliti bahkan mulai meneliti apakah protein ini bisa digunakan untuk melindungi sel manusia dari radiasi, penyakit, atau bahkan proses penuaan. Yang paling luar biasa, Tardigret bisa hidup kembali dari kondisi nyaris mati total. Begitu air kembali hadir, tubuhnya menyerap daeran itu secara perlahan, dan semua sistem biologisnya kembali menyala lagi. Seperti komputer yang menekan tombol resume setelah dipernasi ribuan tahun. Dalam hitungan jam, makhluk kecil ini sudah berjalan lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Fenomena ini membuat para ilmuwan bertanya-tanya, kalau makhluk sekecil ini bisa melantang kematian, bisakah kemampuan itu suatu hari ditiru oleh makhluk lain, termasuk manusia? Mungkin jawabannya masih jauh, tapi satu hal sudah jelas. Rahasia keabadian biologis tidak ditemukan di laboratorium futuristik, melainkan pada makhluk mungil berkaki telapan yang diam-diam bertahan di selai lumut. Keberanan Tardigret tidak hanya mengguncang biologi, tapi juga mengunggah imajinasi tentang asal-usul dan masa depan kehidupan di alam semesta. Jika makhluk sekecil ini bisa bertahan di kondisi ekstrim bumi dan luar angkasa, mungkin kehidupan seperti ini juga eksis di planet lain. Para peneliti berpendapat Tardigret adalah model sempurna untuk memahami kelangsungan hidup ekstrim atau ekstrimophiles. Mereka menjadi kunci dalam studi tentang bagaimana organisme bisa bertahan di lingkungan seperti Mars, Eropa atau bulannya Jupiter, atau Engkalladus, bulannya Saturnus, tempat yang mungkin menyimpan air di bawah permukaannya. Tak hanya itu, kemampuan mereka menahan radiasi dan tekanan ekstrim juga mulai diteliti untuk aplikasi di bidang medis dan ruang angkasa. Protein sup yang dimiliki Tardigret misalnya, tengah diuji dalam esmerimen genetik untuk melindungi sel manusia dari kerusakan DNA akibat radiasi, terutama untuk astronot yang berada lama di luar bumi. Namun dibalik semua itu, Tardigret tetaplah makhluk sederhana, ia tidak berburu, tidak menyerang, dan tidak punya senjata alami. Justru kekuatannya terletak pada kemampuannya bertahan tanpa melawan. Ketika dunia berubah menjadi neraka, ia hanya diam, menunggu, dan menyesuaikan diri. Dan mungkin dalam diamnya itulah berkandung rahasia evolusi yang paling canggih, bertahan tanpa harus menang. Dewan ini telah melewati lima kali kepunahan massal termasuk yang memusnahkan dinosaurus. Mereka hidup di masa ketika bumi nyaris tak bernafas, ketika gunung berapi menguntahkan racun ke atmosfer, dan ketika suhu global menonjak ke titik yang paling ekstrim. Tapi setiap kali kehidupan lain runtuh, Tardigret tetap bertahan, bangkit, dan melanjutkan siklusnya. Kini di era manusia yang penuh ketidakpastian, dari perubahan iklim, radiasi, hingga eksplorasi luar angkasa, Tardigret menjadi simpul dari satu hal yang tak lankang oleh waktu, yaitu ketahanan hidup. Lalu apakah Tardigret benar-benar makhluk terkuat di bumi? Jawabannya mungkin iya, tapi bukan karena kekuatannya menghancurkan, melainkan karena kekuatannya untuk bertahan. Di dunia yang terus berubah, dan rentan hancur keberadaan makhluk sekecil ini justru mengingatkan kita bahwa kehidupan akan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat yang tampak mustahil. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.